Sementara itu perdebatan berikutnya di tengah sidang perintangan penyelidikan kasus pemenuhan Yosua terjadi ketika saksi anggota Divisi Pro Pampolri menyebut tidak ada laporan atau surat perintah penyelidikan kasus Duren 3 yang menewaskan Yosua. Namun saat sidang kuasa hukum terdakwa perintangan penyelidikan justru membeberkan surat perintah penyelidikan kasus Duren 3. Hal ini membuat hakim hingga jaksa penuntut umum bertanya-tanya soal kebenaran surat perintah penyelidikan yang baru terungkap sekarang di sidang. Dalam penyampaian penjelasan dari penyidik tidak pernah disampaikan adanya laporan informasi atau surat perintah? Karena tidak penjelasan penyidik tidak disebutkan adanya surat perintah. Pertanyaannya kalau saudara diperlihatkan seperti ini, pendapatnya akan berbeda enggak dengan pendapat saudara disini? Berbeda. Berbeda.